Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Dalam diskusi publik dengan tema konflik kepentingan sebagai pintu masuk korupsi di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa pejabat publik yang memegang jabatan seringkali menghadapi konflik kepentingan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tugas KPK untuk dapat memberikan edukasi tentang risiko konflik kepentingan dan korupsi melalui Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Sosialisasi Kampanye. Diskusi publik ini sekaligus menjadi ajang peluncuran modul ke-25 Akademi Anti Korupsi dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan menghindari konflik kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. KPK menekankan komitmennya untuk menjaga keamanan data responden terkait dengan pengambilan survei yang bertujuan untuk menilai integritas instansi pemerintah atau dikenal dengan SPI. Dalam audiensi dengan baznas di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menekankan bahwa data tersebut tidak akan disebarluaskan kepada publik dan hanya digunakan untuk SPI. Hal ini turut ditegaskan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, bahwa data survei tidak akan digunakan untuk penyidikan kasus dan penyalahgunaan lainnya. Dalam mengumpulkan SPI, baznas mengalami kendala akibat dari kekhawatiran muzaki dan mustahik. Ketua baznas, Nur Rahmat, mendapat kejelasan dari audiensi ini bahwa KPK akan menjamin kerahasiaan data responden. Sikap dan pendidikan antikorupsi penting digaungkan kepada kalangan pemuda sebagai pelopor dalam pembangunan bangsa di masa depan. Dalam audiensi pemberdayaan, peran, serta pemuda antikorupsi bersama korps mahasiswa politik dan pemerintah di Gedung ACLC KPK Jakarta, Ketua KPK, Nawabi Pomolango menegaskan bahwa korupsi itu sesuatu yang harus ditolak, maka pendidikan antikorupsi dapat menjadi landasan yang kuat untuk memahami integritas dan transparansi. Pemuda Indonesia yang terdiri dari 23,18% dari total masyarakat Indonesia memiliki peran sebagai sumber kekuatan bangsa yang mendorong perubahan. Maka dari itu, KPK terus mendorong keterlibatan pemuda, khususnya mahasiswa UGM dalam program-program antikorupsi, salah satunya adalah menjadi penyuluh antikorupsi atau paksi. Menindak lanjuti temuan fakta-fakta baru pada proses penyidikan hingga persidangan tersangka YM atas perkara korupsi pengadaan proyek Bandung Smart City, KPK menetapkan dan menahan 4 orang tersangka, yaitu ES, RI, AH, dan FCR. Tersangka ES diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, ES juga membantu penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan anggota DPRD. KPK melalui Birohubungan Masyarakat menginisiasi kompetisi konten kreatif dan jurnalistik antikorupsi suarakan aksimu sejak bulan Juni sampai dengan September tahun 2024. Melalui kompetisi ini, KPK mengajak jurnalis, mahasiswa, instansi pemerintah, dan masyarakat umum agar berani dalam menyuarakan pendapat, ide, dan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Pemenang dari kompetisi suarakan aksimu dapat dilihat melalui website kpk.go.id dan akun resmi media sosial KPK. Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Disko Minfotik Provinsi DKI Jakarta menandatangani notak kesepahaman dalam acara Seminar Literasi Digital KPK yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Kepala Birohumas KPK, Yuk Andriati Iskak menyebut, kolaborasi antara lembaga pemerintah termasuk Disko Minfotik DKI Jakarta sangat dibutuhkan, mengingat terjadinya peningkatan terhadap perkembangan teknologi yang diiringi dengan tuntutan masyarakat. Dalam acara Seminar Literasi Digital bertajuk dari teks jadi tren merajut narasi publik melalui media digital di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, KPK resmi meluncurkan akun media sosial terbaru yakni at kpk underscore ri di platform TikTok. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, saat ini kita sedang dihadapi oleh tantangan sekaligus peluang untuk lebih dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Melalui peluncuran akun media sosial baru, diharapkan dapat memberikan konten edukatif tentang korupsi yang terdengar serius menjadi pendekatan yang ringan. Selain melalui platform TikTok, KPK juga aktif memberikan informasi dan edukasi anti korupsi di berbagai platform media sosial lainnya. Dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah, KPK menandatangani notak kesepahaman bersama Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB guna penguatan kebijakan dan regulasi yang terselenggara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa modus-modus baru terkait korupsi masih bermunculan seiring dengan perkembangan pada pelbagai bidang yang dapat menyebabkan hambatan teknis serta non-teknis. Pemerintah yang bersih, profesional, dan berintegrasi dapat terwujud melalui upaya dari berbagai pihak yang terlibat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Untuk itu, Kemenpan-RB menggandeng KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kolaborasi merupakan unsur penting dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga komitmen bersama untuk diseminasi dan publikasi antara Birohumas KPK dengan Diskom Info Kota Malang dan UB Medkom, menandakan dimulainya kolaborasi strategis terkait diseminasi dan publikasi konten anti-korupsi. Penandatanganan dilanjutkan dengan seminar bertajuk Suarakan Aksimu lewat media digital yang menyoroti bagaimana mahasiswa dapat menjadi agen perubahan melalui kreativitas dalam konten digital. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Fisip Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kepala Birohumas KPK, Yuyuk Andrianti Iskak juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perspektif publik. Melalui kolaborasi ini, pesan anti-korupsi diharapkan dapat tersampaikan secara luas dan efektif. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan September tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id Salam anti-korupsi!